kualitas saya tetap jaga nomor satu kualitas tapi kayaknya saya lihat mbak sini sama mbak Sudi ini rada susah ini makanya ini adanya-adanya saudara mau pakai mode sepuknya mau cabutnya gimana mas oh begitu iya asyik pintu sampai enak berapa lama artinya mas yang lebih kalau disini ini saya kan udah jadi orang krakal ya udah 14 tahun ya sekitar 14 tahunan lah ini ini sore sedulur jam setengah nomen jadi suasananya suasananya ini asoi sejuk sejuk banget ya kemong sudik hai 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 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir lagi sederhana masih bersama tukang-tukang tentunya sama tukang-tukang di sini ada suketnya lagi habis ngarit Mas ya ada juga Mas Sudi ahli ngarit masternya ngarit dan juga mbak sini gimana bahwa sehat bahwa waduh utuhnya makin keren aja iya dong ya satu tukang ngarit ini sudah berapa karung ngaritnya udah dua karung tadi dua karung siang dan ini pagi sama lama sore sore untuk Mas Sudi gimana baru ngarit itu oh bagus ini bagus-bagusnya nggak ada lawan pokoknya kayaknya jaman ini mas ya jernya jaman ya udah iya tapi bagus banget nih saya juga pengen punya banyak hehehe buat apa ya buat ngarit lah ngomong-ngomong enggak lah buat ngarit udah berapa maksudnya jalan-jalan jalan-jalan sama nambahin doangnya dendengir-dengir oke sedulur ada arit ya arit dari Yasin satunya model songok tapi ukuran kiri Mas seperti ini ngedek lah jadi untuk satunya lagi S topo tapi juga sama ukuran ukuran maksudnya setelan kiri semua seperti ini jadi miring miringnya ke kanan seperti ini Mas Bro dan juga merek ada requestnya Mas Wawan ini pesanan dua pesanan kedua kalinya yang ada di Lampung Terima kasih Terima kasih Mas Wawan semoga ini cocok kembali untuk arit yang pertama beliau pesan dua untuk model banyuwangi dan sekarang cengok modelnya cengok tampilannya full polesan dan juga saat menarik jaman gimana bagus gagah apa cantik ini ayu 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 itu apa bahasa Indonesia ini katanya cantik untuk S toponya seperti biasa sepeda lah ini udah saya asah ini juga udah saya asah karena ini asalnya gampang material kosek-kosek aja kosek-kosek udah tajam ini tadi mana mas kertas tisu ini tisu tisu nah ini ada kertas dulu lah ya buat ngetes lah hasilnya kalau ngalik sampai setajam silet buat iris kertas nggak perlu ya man ya ya maksudnya nggak usah cuman-cuman percobaan aja ya ini nah ini tajam Insya Allah sesuai barangnya lah kualitas saya tetap jaga nomor satu kualitas untuk es toponya asahan masih bergerigi nih Mas berigi bergerigi gimana tuh bergigi bergigi masih ada celah-celah nomor nomor sedikit nomor 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 artinya gimana bahasa Indonesia bergerigi sedikit nanti Mas Ude sama mbak sini suruh ngetes hangarnya gimana ini juga Insya Allah tajam banget karena saya udah asah saya jantung teman-teman jangan khawatir pesanan hari semua saya asah walaupun segedar enggak tajam-tajam banget kalau banget udah cukup banget lah buat tajam seperti ini yang penting kan gini man sekaliasa buat cukup satu karung jadi nggak ngosek-ngosek gitu lah ya tapi kalau ini masih masih nanti masih kalau setengah karung Mas masih bisa dikosek-kosek kalau ini mampu satu karung sampai dua karung misalnya mampu ini apa ya ngomong apa ya kualitasnya 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 lain bisa dipegang Mas ini masuk di satu silahkan diambil nanti di tes tapi tetap tapi pakai tangan kiri Mas gimana tuh saya biasanya pakai tangan kanan yuk hanya nyobayat bagaimana tangan kiri gimana rasanya pasti bete kayaknya udah aja ini paling susah nih belum pernah pakai tangan kiri malah pakai tangan kiri ini tapi untuk percobaan aja enggak apa-apa gimana untuk percobaan enggak apa-apa terus bagian basa tim gimana ini basa tim bagiannya apa basa tim bagiannya ambil setnya aja nah ini Mas Udi langsung Aroh praktekin ini juga dari saudara ini arti legend juga nah ini juga ini yang jelek nih yang bagus beda sama mas merek sama merek sama super itu suhemi tapi capnya asli Oh ya sebenarnya mungkin enggak asli ya saya mau ngikut-ngikut itu lho buang-buang saya itu loh ini sama ya ya benarnya waknya asli tapi sama mereknya suhemi super artinya gimana enggak tahu punya mbak sini ya ini juga estopo ini Mas ini estopo nah ini ada estopo ini model dan juga ada tiga model kalau enggak salah ini topo ada itu lelak yang satu masih di labungnya untuk yang ini ini bukan ini maksudnya yang ini Banyuwangi modelnya nah untuk saya masih suka berlihatnya Mbah ini kini-kini banget ini aritnya Mas Wawan ini Mas Wawan aritnya Mas Wawan setelan tahan kiri ya tapi nanti ngetesnya kita terpaket-paket kantan kanan man lo tonggir yang nggak bisa lah walaupun sesuai walaupun setampilan setelan tahan kiri tapi buat kami juga bisa ini tapi ya tergantung ahlinya Mas kalau enggak ahlinya nggak bisa tapi untuk tangan kiri biasanya Mbak Sartin bisa oke oke mari kita marki cepat ya Mari kita coba ya ya coba Mbak sini mau gimana Mbah serta kem-2 kemlah ya nggak sampaikan master ngarit masa takut paling-paling seneng ngarit ya kalau ayo Mbak Mas Yudi banyakan merah katanya oke 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 Mbah sini sama Mbah Sartin juga ini bawahnya genter dia nggak beres tukang pahun bawahnya itu jaring nah ini sekutnya siapa kok bagus-bagus banget Mas Yudi mau tenang bisa pinggiran galennya bisa mungkong Mas tepung saja Mbah setekung-tekung nggak apa-apa Mas Yudi juga bisa itu malah pesong ngapain dia orangmu waduh ini banyak batunya loh ini ada batunya banyak banget banget ini banyak banget ini juga banyak juga abis sama sekarang tukang pangun tukang pangun lagi rejig ya banyak cukup ya supaya banyak kemarin kan susah banget ya sekarang konten aja yang kemarin bulan kemarin itu susah banget ini ini Oh mau ngerebut menari tahu gimana memperlapan ini mau ngeper ini wabak kertas ini sebenernya kan buat tangan iya karena ini enggak biasa tangan kiri saya pakai tangan kanan enggak apa-apa bisa nggak apa-apa kan ini buat kete saja setidur mengubah saya cobain aja Bismillahirrahmanirrahim mbak Suti juga sama itu ini nggak beres udah cacat-cacat aja cacat-cacat-cacat ya Mbak Suti juga ahli terampil dia sama-sama lah kalau disini rata-rata semuanya tukang pangun ini tukang arit maksudnya tapi ngomong-ngomong soketnya sobat peliharaan ya Mas ya ya sobat peliharaan jadi ini di pupuk disengker cegernya mana Mas ini cegernya ini gede banget ini sedulur begini enggak boleh ya ada cegernya langsung ngumpul nih soketnya nih Iya tapi kayaknya saya lihat Mbak sini sama Mbak Suti nih rada susah ini makanya ya karena ini kan iya dengan kiri ya setelahnya yang ada takut ntar kena batuk ngeri-ngeri turut ganti lagi ini adil-adilnya ngari saudara mau pakai moda semuanya meletaknya meletaknya gimana saya kan udah jadi orang krakal ya udah 14 tahun ya sekitar 14 tahunan lah nah seperti dulu waktu di di waktu tempatnya sendiri enggak pernah ngarit Mas ya cuma latihan doang kalau mbak sini sih saya enggak ya kalau mbak sini saya nggak nanya enggak dari orangnya kalau masih masih rada tapi jangan sambil menunggu Mas ini Mas Wawan lagi di atas harinya sama ano master-master senior ngarit enggak papa enggak enggak gompan Insya Allah nanti jasa lagi sebelum dikirim kalau mau dihabiskan semuanya sepertnya juga enggak papa mumpung akhirnya udah saya asah itu itu orang Iya Mbak Senin ini eh untuk soket-soket yang tipisnya pinter ya tapi tetap rada susah ini gimana Mas agak susah ya iyalah soalnya kegok ya soalnya mengoceritnya udah dibelengkokin ini saya bingung ini nyoteng yang mana ini orang lagi ngarit dua berdua ini nanti samanya jenggelit nah ini namanya Soketapan Mbak ini Mas galunggung ini panjang-panjang buat galunggung galunggung ya untuk orang sini kadang orang ini kletikan kletikan ya kletikan ini sore sedulur jam setengah nemen jadi suasananya suasananya ini asoi sejuk sejuk banget ya masanya kalau pakai kiri ya biasa pakai tangan kiri ya kan setelannya kiri setelannya ini tangan kiri tapi buat yang iya sudah biasa kita pakai tangan kanan susah ya susah tetap susah tapi ini udah bagus banget merata jempat nggak mengecewakan Insyaallah Insyaallah sama-sama tua ngarit lah jadi ya sesuai pilihan juga ini tumbas ini kok lama-lama makin kenceng ini ngaritnya gimana enak lagi enak lagi enakan ini banget nih kalau ngarit kayak gini tinggal tarik tapi ini ya lemuk iya enak main singarja seneng nih ya Iya bener yang penting kalau modal ngarit yang penting ini ngaritnya tajam bahwa gitu kalau nggak tajam ya alah ya sewatlah ini mau dipenuhi mas nah mau dihabiskan gimana mau mencoba pakai tangkiri Iya ya kayak belajarlah susahnya medan juga sangat susah ini seperti orang belajar ini ya orang belajar perujalan gimana Mbak sampai mau pakai tangan kiri Oh kayak bisa-bisa aja ya coba ya tetap susah kalau bukan adinya enggak bakalan bisa Iya enggak bisa kena batu ntar gompol ya 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 resikonya masih yang ada resikonya kalau nggak biasa pegangan tahan kiri resikonya kadang-kadang pucuknya newil ke ini gimana Mas udah selesai belum percobaan cukuplah Oke teman-teman semuanya pengetesan saya rasa sudah cukup dan pengetesan sudah sama master-masternya ini masih bahas ini juga Mas Udi ini akhirnya ngarit jadi kalau saya ngetesnya sama orang yang bener-bener tuarit saya amanlah ini kan enggak ada kompal cuman kotor bahwa namanya dipakai aku ya oke untuk komentarnya bahas ini gimana Mbak ya nggak ada komentar sih cuman cuman ini saya komentarnya minta maaf sama yang punya karena saya cobanya selalu pakai tangan kanan ya kayak gitu adanya umpamanya ada kesalahan dan kekurangan minta maaf ya sama yang punya siap Mas yang berlaku soalnya ini kan belum terbiasa ya jadi walaupun kita pintar ngarit orang setelah nyaki kiri ya susah iya untuk Mas Udi gimana Mas Udi ada tanggapan dari sampai hari ini udah bagus cuma agak saya biasa pakai tangan kanan nih modenya tangan kiri jadi agak kekok kalau orang kebumen itu orang kekok iya susah di sini juga ada Mas yang pakai tangan kiri ada ya juga ya tapi tapi jarang juga pakai teman-teman untuk aritnya seperti ini modelnya untuk yang yasin seperti ini untuk yang es topo juga lah bumi ya untuk ngarit khusus rumput ini Mas jadi khusus rumput nggak boleh buat tebas-tebas ranting kalau buat ranti ya gompal ini khusus rumput lah Oke untuk teman-teman mangga bareng kali minat dengan aritnya untuk pengaritan silahkan nomor WA ada di deskripsi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam